Dewan Pimpinan Partai Nasdem Demokrat menggelar Nasdem Day 2020 Acara yang diselenggarakan di Barum Makora Derindra Hotel Makassar dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Nasdem Day 2020 sendiri akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 25 sampai 26 Januari 2020 dan akan diikuti oleh para Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem seluruh pengurus DPP Partai Nasdem, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasdem Ketua Mahkamah Partai Nasdem Seluruh anggota DPR RI Praksi Partai Nasdem dan Ketua-Ketua DPW Partai Nasdem seluruh Indonesia Dalam agenda Nasdem Day 2020 akan mengadakan berbagai macam kegiatan diantaranya Nasdem Peduli yaitu kegiatan berupa pemeriksaan, donor darah, tes narkoba bagi seluruh kader Partai Nasdem Nasdem Milenial kegiatan berupa auto kontes, e-sport kompetisi, band kompetisi, foto kontes kompetisi, dan entertainment lokal perform sebagai kegiatan pasar restorasi Dalam sambutan dan arahannya, Ketua Umum Surya Palo sempat memperkenalkan sejumlah kader partai Nasdem yang saat ini sudah duduk menjadi anggota DPR RI termasuk salah satu wakil dari Gerontalo, Rahmat Gobel yang sekarang sudah menjabat sebagai wakil ketua DPR RI Yang kita kenal dari perjalanan kehidupan aktivitas yang lebih luas dikenal di dalam kalangan dunia usaha dan industri awal Dan beberapa waktu yang lalu sudah cukup lama bergabung dengan kita Pada kesempatan yang sama, Surya Palo mengungkapkan rasa syukurnya Dalam kipra di kanca perpolitikan nasional, dari hasil kerjasama dan perjuangan bersama patut disyukuri Nasdem mendapatkan kesempatan bisa menempatkan wakil-wakilnya di setiap alat kelengkapan Dewan yang ada di DPR RI Bahkan dalam agenda Nasdem Day 2020 ini juga akan dilaksanakan rapat koordinasi khusus serta pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Garnita Malahayati Partai Nasdem Tim Liputan, Berentalo TV melaporkan